Sebanyak 9.713 warga kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo terkena dampak banjir Luapan Danau Limboto, Sungai Tapodu, dan Bulango Jumat 12 Juli. Tercatat, sekitar 7.113 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena tinggi muka air mencapai 4 meter, seperti di desa Tabumela dan desa Tilote. Sebanyak 9.713 warga kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo terkena dampak banjir Luapan Danau Limboto, Sungai Tapodu, dan Sungai Bulango Jumat 12 Juli. Pemerintah setempat mendata sekitar 7.113 orang terpaksa mengungsi ke kantor kecamatan, pusat kegiatan belajar masyarakat, maupun rumah kerabat. Karena tinggi muka air di rumah mereka mencapai 4 meter, seperti di desa Tabumela dan desa Tilote. Sebanyak 1.665 rumah terendam air dan untuk mengevakuasi barang, warga di lokasi terkena dampak banjir menggunakan perahu serta rakit. Namun masih ada warga yang enggan mengungsi dengan alasan harus menjaga barang mereka karena khawatir akan hilang. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Gorontalo, Haris Suparti Tome, usai menyeluruhkan 7.000 bungkus nasi dan popok bayi kepada para korban mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan tempat mengungsi dan makanan siap saji bagi warga terkena dampak banjir yang terjadi sejak pekan lalu tersebut. Yang terdampak ini ada 9.713, yang sekarang masih berada di lokasi-lokasi pengungsian itu hampir ada sekitar 7.113 orang. Itu di berapa desa? Di desa, hampir di semua desa di Kecapatan Tilango minus desa Tinello saja. Jadi dari Dulomo, Tualango, Tabumela, Tilote, kemudian Ilotidea, sama Tenggela dan Laonu. Ini beda dengan di tahun-tahunnya Ma'arim, ini yang terparah sepanjang sejarah. Jadi barang-barang kami itu sudah, kalau bahasanya Sotapiaro, kalau tidak sempat diselamatkan. Jadi barang-barang kami, ma'arim, bilang semua. Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mengimbau warga terkena dampak banjir agar mau dievakuasi ke pengungsian, sehingga mudah menerima penyaluran makanan dan kebutuhan lainnya. Dari Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan.